Wali Allah kalau sudah keluar kesaktiannya Maka kesaktian wali Allah yang sebenarnya Itu datang atas pertolongan Allah Sehingga tidak datang setiap saat Kalau dikatakan wali Allah Dan bisa mengeluarkan karamahnya Setiap saat itu sudah bukan wali Allah Karena karamah itu pertolongan Allah Untuk wali-wali Allah Dan itu datang seketika Kapanpun Allah kehendaki Bukan kapan mereka kehendaki Bukan Tapi ketika Allah kehendaki Umar ibn al-Khattab Beliau sedang ada di Madinah Beliau mengutus pasukan perang Ternyata pasukan perang sedang kesulitan Umar mendapatkan ilham dari Allah Sehingga Umar dari Madinah Beliau mengarahkan pasukannya Beliau melihat pasukannya Beliau berucap di hadapan pasukannya Ternyata para pasukan semuanya dengar Suaranya Umar ibn al-Khattab Kemudian Allah berikan kemenangan pasukan tersebut Ini namanya apa? Karamah Karamah itu khusus untuk wali-wali Allah yang sebenarnya Tapi itu tidak bisa datang setiap saat Itu khusus ketika Allah berikan pertolongan Allah berikan karamah terjadi Kalau tidak maka tidak Dan tanda kalau itu benar-benar karamah Yang punya sesuatu yang keluar dari kebiasaan tadi Benar-benar di atas Al-Quran dan Sunnah Hidupnya benar-benar lurus di atas agama Allah Kalau punya yang aneh-aneh tadi Tapi kok tidak jelas agamanya Tidak pernah sholat berjamaah Tidak menjaga sholatnya Ya sudah Aneh-anehnya itu dari mana? Dari syaitan Bukan dari Allah Itu bukan karamah Ya tapi itu Pertolongan dari syaitan Atau tanda-tanda dari syaitan Jamaah rahimani wa rahimakumullah Ada satu hadis namanya hadis Awliyaullah Yaitu hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam hadis kudsi Barang siapa yang memusuhi wali-waliku Kata Allah Sungguh aku tabuh genderang perang dengannya Kemudian Allah sebutkan sifatnya wali Allah Tidaklah seorang hamba Mendekatkan diri kepadaku Yang lebih aku cintai Lebih dari yang wajib Maka tanda wali Allah Pasti melaksanakan yang Yang wajib Ini Tanda pertama wali Allah Itu pasti melaksanakan yang wajib Semua yang Allah dan Rasulnya Perintahkan ia kerjakan Semua yang dilarang Yang haram Diharamkan Allah dan Rasulnya Pasti ditinggalkan Ini tandanya wali Allah yang pertama Kemudian yang kedua Dan wali-waliku Mendekatkan diri kepadaku Dengan yang sunnah-sunnah Sampai benar-benar aku cintai Tanda yang kedua Wali Allah Itu benar-benar Bersemangat bersungguh-sungguh Melaksanakan perkara-perkara Yang sunnah Di dalam agama ini Itu wali Allah Kuasa sunnah Salat malam Salat duha Salat rawatif Semua perkara-perkara yang sunnah Bersemangat mengerjakannya Itu baru wali Allah Sehingga benar-benar dicintai Allah Karena cinta dengan Perkara-perkara yang senang Kemudian Allah sebutkan Tanda berikut Kata Allah Tanda yang ketiga Kalau sudah aku cintai Ya itu tadi Wali Allah Kalau sudah aku cintai Maka pendengarannya Tidak mendengar Kecuali yang aku cintai Matanya tidak melihat Kecuali yang aku cintai Tangannya tidak memegang Kecuali yang aku cintai Kedua kakinya tidak berjalan Kecuali kepada Sesuatu yang aku cintai Tanda yang ketiga Berarti Ucapannya Perbuatannya Pendengarannya Pengelihatannya Ya tingkah lakunya Sikapnya Semuanya itu Dicintai Allah Artinya sesuai dengan Al-Quran dan Hadith Al-Quran dan Sunnah Maka itulah Wali Allah Beripun jelas Tidak wali Allah Sangat jelas Berarti yang agamanya Benar itu wali Allah Kalau agamanya Aneh-aneh Maka bukan Bukan wali Allah Ya Yang aneh-aneh tadi Itu yang Macam-macam tadi Katanya Ya tidak tembus Kalau ditusuk Misalnya Katanya Bisa ini Bisa itu Bisa melihat yang Ada disana Yang gaib Dan yang lainnya Sudah itu bukan Wali Allah Ya itu Walinya Syaitan yang Seperti itu Terima kasih